Halo kawan-kawan saya Mesin, saya Jufik Rahmat Di sebelah saya ini ada Toyota Fortuner ya Tapi Toyota Fortuner yang lawas, yang model lama Tapi jangan salah, meskipun Fortuner-nya ini lawas Tapi audionya nih high class Karena Fortuner ini udah pake Alpine F1 status Penasaran? Ikutin terus video ini Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan saya Mesin, sekarang kita udah sama installernya nih Ko Edy dari Kartens Fortuner Gimana kabar ya? Kabar baik Nah ini, ko ini katanya udah upgrade Alpine F1 status ya Mungkin bisa dijelasin ya Jadi ini mungkin merupakan mobil pertama di dunia kali ya Yang menggunakan sistem F1 status Tapi cuma nggak full set Nggak full set? Ya, jadi kita cuma menggunakan player-nya aja DAP, Commander, Blackbox, sama Prosesor Wah, menarik nih kawan saya Mesin Biasanya kalau udah F1 status itu Mesti full set ya Karena full set itu ada DAP, ada speaker, sama subwoofer Tapi ini gimana ceritanya Kalau bisa nggak full set kayak gini? Oke, jadi ini mungkin merupakan eksperimen dari Alpine Indonesia ya Kenapa dia hanya membandling Mulai dari DAP-nya, Commandernya, sama prosesornya Karena mungkin karena demand dari market itu adalah ingin menggunakan speaker yang terbaik Mungkin bukan dari Alpine, mungkin dari merek lain ya Seperti ini kan kita kombinasikan dengan Vocal Ultima, Vocal Utopia M Dan itu dua-duanya termasuk tipe yang paling tinggi Iya Jadi udah versi yang lumayan tinggi di brand Audison dan di brand Vocal ya Wah, gokil Ini kombinasi antar-su Tapi di masing-masing komponen ya Kayak Head Unit, Alpine F1 status Vocal, apa tadi? Utopia Utopia M ketemunya Ultima lah gitu Iya, ketemunya Ultima, waduh Terus amplifier-nya Audison Thesis Audison Thesis Quattro Gokil Meskipun, bener nih Meskipun mobil awas Tapi audionya high class banget nih kawan Sony Machine Gila Kalau betul, apa yang bikin customer-nya tertarik sama F1 status nih kok? Dulu waktu kita launching pertama kali kan customer-nya datang nih dengerin gitu loh Oke Tapi kebetulan baru tahun ini, di bulan ini baru bisa dia pasang di mobil ini Karena emang sibuk banget ya Oke Dan kemarin juga permasalahnya adalah di Alpine F1 status itu karena dibundling dengan amplifier dan speakernya Agak kurang gimana gitu ya Jadi pada saat ini pas kita bisa jual cuma komender, DAP sama prosesornya Wah jadi menarik nih Akhirnya yaudah kita gabungkan dengan sistem yang sudah ada, speakernya sudah utopia, gabung lagi beli Ultima lagi Iya kan? Jadi sistemnya jauh lebih baik Dan ini merupakan pilot project dari Alpine, Vocal, dan Audison gitu Wah gila Gokil ini kombinasinya kawan Sony Machine Apa, Alpine F1 status, Vocal, Utopia, dan Twitternya Ultima lagi Terus sama amplifier Audison Thesis gitu Wah luar biasa Dan juga ternyata di Indonesia tuh peminatnya, Bapak baru tinggi kalau dijual terpisah ya setidaknya head unit sama digital audio player-nya itu ya Tuh, karena kan F1 status zaman dulu juga terkenalkan player-nya sebenarnya Oh iya 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 Walaupun ada speakernya, kita nggak bilang speakernya jelek ya Tapi karena dibundling kadang-kadang kan levelnya kurang matching gitu loh Jadi kita ingin mendapatkan hasil, oh ini yang terbaik dari player-nya, ini yang terbaik dari speaker-nya, ini yang terbaik dari situ Jadi pada dasarnya kebanyakan customer itu lebih suka head unitnya Hmm, karena lebih tertarik dengan head unitnya Karena rata-rata speaker-nya sudah vocal utopia M, vocal, sudah ultima, ya kan Sebenarnya kalau mau diturun ke Alpine kan jadinya gimana gitu rasanya gitu Tapi kalau nggak salah ada yang mesti satu kesatuan gitu ya Kayak antara head unit sama DSP sama digital audio player Kalau itu emang nggak terpisah Jadi DAP-nya sama Commander sama DSP-nya itu kan satu kesatuan sebenarnya Nah yang menarik di sini adalah kesulitannya adalah Karena DSP-nya sudah support balance ya, kabelnya sudah digital Kita gimana caranya mengkombinasikan dengan amplifier yang inputnya masih unbalance gitu loh Jadi kalau Alpine ke Alpine kan dia sudah menggunakan kabel koneksi XLR gitu ya, balance ke balance Oh jadi Yang kesulitannya adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara dari DSP larinya ke amplifier biasa Yang masih menggunakan koneksi RCA Oh jadi memang pada dasarnya F1 status itu, ya meskipun masih bisa nyala ya Tapi lebih dirancang untuk yang satu tipe F1 statusnya itu ya Oh, ini kawan selain mesin harus tahu nih kalau tertarik untuk pasang Alpine F1 status Karena itu tadi ada yang mesti di, apa Pertama kan head unit sudah pasti harus sama DSP sama DAP ya Nah itu yang harus tahu nih kawan selain mesin Jadi kalau memang tertarik sama F1 status ya kalau bisa jangan head unitnya yang ikonik ya Yang 6 button itu Oke mungkin boleh lihat nggak komponen audionya dari bagasi dulu ya kali ya Bagasi boleh Oke kawan selain mesin kita lihat bagasinya yuk Oke kawan selain mesin sekarang kita mau lihat bagasinya dulu nih Oke Jadi kita mau lihat ya instalasinya Oh ini bagasinya nih Wah ini Wah bener nih pakai Audison Thesis Ini subwoofernya pakai apa nih? Ini kita pakai Vocal K2 Power yang subwoofer ya K2 Power? 25KX 25KX Iya 10 inch Jadi kombinasinya ini ada 3 brand ya Vocal, Alpine, sama Audison Audison Kalau betul kenapa subwoofernya ini kok? Karena bapaknya masih dengar kenceng Oh maunya yang kenceng? Bahasnya kenceng gitu Kalau misalnya bassnya masih SQ mungkin kita tawarkan Utopia M ya Iya Tapi karena dia bapaknya masih mau kenceng Dan ini juga boxnya kita bikin model yang port Karena biar bassnya dalem, kenceng Gak terlalu apa Kasar juga bassnya Jadi kita pengen dapetin bassnya yang Bisa ngimbangin suara Vocalnya, detailnya Karena musicalitynya kan bagus banget disini Dan bapaknya emang dengarnya volumenya lumayan kenceng Emang taste dari customernya ya Maunya bassnya yang kenceng gitu Tapi ini emang grade-nya grade SP ya? Kalau ini K2 Power emang mainnya buat yang powerful Oh yang buat yang powerful Jadi vocal kan ada yang powerful Ada yang SQ juga Jadi ini kita tawarkan yang vocal biar sama dengan speakernya Speakernya Utopia ini pakai yang K2 Power Oh berarti ini grade-nya yang SQ juga? Yang powerful ya Terus ini Audition Thesis ini Ini dari sebelum ke sini ya udah pakai Audition? Ya, dari dulu kita udah pasang Audition Thesis ini Jadi sekarang kombinasinya adalah Bagaimana challenge-nya bagaimana menambahkan Alpine F1 status player disitu ya Nanti kita kasih lihat footage-nya tuh kenapa Kabelnya itu XLR ke RCA Nanti kita kasih lihat detail-detailnya untuk kabelnya Tapi kalau menurut kalian disini Amplifier yang kayak gini gimana untuk sistem F1 status? Jauh lebih baik ya Karena yang Audition Thesis ini kan amplifier kelas A ya High bias Terus headroomnya gede Live-nya bagus Powerful Jadi cocok banget Kita kombinasikan dengan Alpine Wah Ini kelas A lagi Kelas A? Iya Wah iyalah karena ini biar nyetel juga ya sama F1 statusnya Iya betul Makanya ini kombinasi yang mungkin melenceng lah dari apa yang diinginkan sama Alpine gitu ya Pengen bundling Tapi ini kita bikin sesuatu yang baru Mungkin di dunia ini baru pertama Wah yang baru pertama ya Mantap Mungkin boleh lihat nggak ininya apa Mungkin di dalamnya dulu kali ya Boleh Oke kalau saya mesin kita lihat yuk di dalamnya Wah jadi ini ya nih komponen F1 statusnya nih Iya Untuk F1 statusnya Six button ini apa Green button ya Six green button ya Kalau di jaman dulu ini kayaknya ngetrend banget ya head unit Alpine yang kayak begini Di Alpine Di Kijang LGE Di Kijang malah Kalau kalau saya masih-masih ingat Iya kan di Kijang LGE Masih kaset Iya masih jaman kaset gitu ya Wah ini memang Memang yang ikonik dari F1 status ya ini head unitnya Wah ini apa DAP-nya ya Iya itu DAP bawaannya Wah ini buat DAP bawaannya Ini head unitnya buat apa nih? Ini udah nggak dipakai lah Ini Alpine juga Tapi tipe yang lama ya Tapi udah nggak dipakai juga Oh udah nggak dipakai Tapi ini masih berfungsi untuk kamera mundur Masih Buat kamera mundur Oh iya buat kamera mundur ya Karena Kalau musik kan dari sini lah udah pasti Semuanya semua dari sini lah Atau mungkin dari radio Dari sini juga Radio juga masih bisa sih Oh jadi setidaknya Semuanya masih terintegrasi Masih kepakai lah ya Jadi apa namanya Nggak Udah aja gitu kan Oh ini apa Twitternya ya Ini yang Berylium ini Untuk Ultima ya Ultima Ini yang Twitter yang kayak gimana nih Ini Ultima Versi paling tinggi ya Jadi kalau ini Vocal ini Buat spek Twitter ini Dipakai buat di Speaker Home nya tuh Yang Grande Utopia Yang PMM tuh harganya ya Jadi ini dipakai buat car juga Kombinasi cakep banget Jadi yang Ultima Ketemu 3,5WM Sama 6,5WM ini Suaranya jadi ngeblend Jauh lebih bagi Twitternya jauh lebih megah Wah gila ini Ini apa Apa tadi 3,5WM 3,5WM ya Ini 6,5WM Oh ini pasangannya Apa namanya Untuk PM sebenarnya Untuk PM kan datang dengan Twitter Berylium yang TBM nya kan Cuman kan itu Kalau di mobil ini Kita dengar kayaknya Twitternya udah kewalahan gitu Buat hasilin suara yang Lebih live Jadi kita pakai Yang Ultima Series Jauh lebih bagus suaranya Ini apa Goofernya Dibuat kelihatan gini ya Kemarin dari alem Tapi kita tes kayaknya Kurang oke Suaranya agak Kolorasinya terlalu parah Jadi kita keluarin aja Lebih bagus Lebih clean Jadi apa Memang Speaker Apa namanya Kalau ditonjolin tuh Memang lebih Lebih keluar ya Karena kalau misalnya kita Perhatikan kan Ruang pintu tuh Ada begini nih Kalau speaker di dalam Ada pintu lagi Suaranya kan masuk ke dalam Pintu ini sebenarnya Walaupun dikasih foam Dan lain-lain Tetap lebih bagus Dikeluarin aja Tapi ini Ini kan tipe yang Apa namanya Utopia M ya Ini kayaknya Kalau sama F1 status Kalau menurut ke ini Gimana nih Ini bisa dibilang Tadi kenapa kita ngomong Ini jadi pilot project Karena kita hanya Menggunakan player Dari Alpine F1 status Kita kombinasikan Dengan seri tertinggi Dari vocal ya Speakernya Terus kita tambahkan lagi Power kelas A Ya hasilnya luar biasa sih Oh jadi memang Nyetelnya itu ya Oh ya ini kan Mesti pakai DSP ya DSP nya di taruh di mana DSP ada di bawah jok sini Oh di bawah jok sini Nanti ada footage ya Kalau emang nanti butuh Kita masukin footage nya DSP Alpine status nya Ya pemasangannya ada di bawah jok Wah mantep Jadi penasaran Ini pengen denger Gimana sih kualitasnya Kalau udah F1 status ketemu Sama vocal Utopia M Nanti kita ada sesi denger Buat denger Oke yuk Konsep mesin kita denger Sama-sama Gimana nih rasanya Kombinasi antara F1 status dan Vocal Utopia M ya kok ya Yup Ya oke Kok saya mesin Tombol emang sih Boleh It's alright Sit for a while It's alright Give me smile It can't be all that bad Though you're sitting in the dark Well mama said Well mama said You'd do me wrong Papa said Let her be But you know I'm so headstrong And now there's nothing That can comfort me It's alright It's alright It won't be long Time will bring A happier song Let the sun refuse to shine Just turn the spotlight on Just turn the spotlight on Aduh gila Begah ya Begah banget Dan memang gak bohong sih Ini kombinasinya Pas banget Lifelightnya berasa banget Lifelightnya Powernya juga Berasa Wah gila Energinya Definisinya Wah lumayan Wah lumayan Gila gila Ini kombinasinya Pas banget F1 status Sama Utopia M Wah gila Ini udah Gak ada obat lah Istilah kalau anak-anak Zaman sekarang Nanti mungkin Kita akan undang Yang orang alpine Ada di Jepang Buat dengerin juga Oke Mantap Iya Iya Wah Tadi udah denger suaranya Wuh Gila Ini bener-bener Gak ada obat lah Kalau istilahnya Anak-anak zaman sekarang Oh ya kok Tapi kan dengan Kualitas suara kayak gini Tentu Pake perdam Perdamnya apa nih Perdam kemarin kita pake Fibrofilter Oh Fibrofilter Itu Fibrofilter itu di Apa Butil rubbernya apa Di Semua Oh semua Semua kita pasangin Full Fibrofilter Jadi pintu Segala macem Kayaknya Pas banget ya Perdamnya dengan Sistem yang udah High-end kayak begini Jadi kalau misalnya Kayak gini Apalagi mobilnya udah Pake turbo super charge Begini ya Agak berisik nih mobilnya Jadi udah diesel Turbo super charge Dan lain-lain Jadi kita harus Bagaimana usahakan Audio di dalam Kabin Ya tidak terganggu Sama suara mesin Dan lain-lain Oh ya ini udah upgrade ya Tadi itu turbo Tadi pas dinyalanya Turbonya penceng banget Gitu kan Bahkan tadi pas Waktu kita dengerin aja Masih ada Kedengeran ini Masih masuk ke dalam Dikit gitu Wah gila Memang itu Perdamnya Top banget tuh Vibro filter Vibro filter Oke kok Makasih banget Dikasih kesempatan Untuk ngerasain kombinasi Antar suhu Suhunya player Suhunya speaker Sama suhunya amplifier Oke thank you kok Nah jadi Oke kawan saya mesin Kita udah bahas Audio Fortuner Lawas Yang audionya High class Gimana nih Menurut kawan saya mesin Tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Jangan lupa di klik like Subscribe channel youtube Sama machine.com Kalau kawan sound and machine Punya komentar Pertanyaan Atau apapun itu Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa di follow juga Akun instagram Dan tiktok Sama machine.com Di like juga Akun facebooknya Sama machine.com Dan pantau terus Website sound and machine.com Untuk informasi otomotif terkini It's all right Sit for a while It's all right Give me a smile It can't be all that bad Though the sun don't shine Tell me how Did it all start Tell me how He broke your heart It can't be all that bad Though you're sitting In the dark Well mama said You'd do me wrong Papa said Let it be But you know I'm so headstrong And now there's nothing That can comfort me It's all right It won't be all that bad